Komisi Pemilihan Umum memperbolehkan jika masyarakat akan memberikan hak suaranya di tempat pemungutan suara di luar wilayah atau pindah TPS, asalkan memiliki alasan yang tepat. Hingga saat ini KPU Kota Serang sudah menerima sekitar 1.800 permintaan untuk melakukan pencoblosan di luar wilayah. Sebagian besar masyarakat yang mengajukan permintaan tersebut, yakni para perantau yang sudah berdomisili di Kota Serang. Dengan kebijakan ini masyarakat bisa tetap memberikan hak suaranya meski tidak pulang ke kampung halaman. Selain masalah pekerjaan, alasan lain yang paling banyak diajukan yakni karena sedang menempuh pendidikan di Kota Serang. Kalau alasan saya sendiri karena saya perantau sebagai mahasiswa di Universitas Pendidikan di Indonesia, jadi agar tidak jauh-jauh dari Kota ini sendiri. TPS-nya kalau TPS-nya belum tahu. Agar tidak terjadi penumpukan, KPU Kota Serang akan membagi pemohon pindah TPS ke beberapa wilayah. Karena salah satunya adalah itu ada di operator ya. Mereka ini pindah domisilnya apakah memang benar-benar pindah pemilih murni atau tidak. Tinggal approvement-nya itu di operator. Laporan itu sudah dibekali dengan BIMTEK dan penguasaan bagaimana membaca pindah pemilih tersebut. Karena pemilih pindah pemilih yang biasanya lintas kota kabupaten itu biasanya normatif. Tapi yang misalkan pindah pemilihnya tadi dengan sedikit apa istilahnya tadi itu, kekuatan politik, biasanya jumlahnya masif gitu kan dalam satu titik gitu. Jika masyarakat yang mengajukan pindah TPS berasal dari luar Provinsi Banten, maka pemilik hanya akan mendapatkan satu surat suara saja, yakni surat suara Pilpres. Ariel Maranus dan Fazri Munawir melaporkan dari Kota Serang.